Selanjutnya saudara keracunan masal di acara Dewan. Sebanyak 268 orang menjadi korban keracunan masal lusai menyatap nasi, box yang disediakan dalam acara reses anggota DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi akan memeriksa pihak catering yang menyediakan makanan itu. Tiga rumah sakit di Kota Cimahi, Jawa Barat tiba-tiba diserbu ratusan pasien dengan keluhan yang sama. Mereka merasakan mual, muntah, dan diari pada minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, para pasien mengaku sehari sebelumnya mereka mengonsumsi makanan yang disediakan di acara reses anggota DPRD dari fraksi P3. Nasi, box berisi ayam, sayur, dan sambal diduga kuat menjadi penyebab keracunan masal ini. Ada sekitar 268 orang yang mengalami keracunan. Sebanyak 132 korban masih dirawat di tiga rumah sakit di Kota Cimahi, Jawa Barat. Senin siang, polisi mulai menyelidiki kasus keracunan masal ini. Mereka mendatangi kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi untuk meminta keterangan dan pengumpulan data. Saya masih belum tahu cateringan di mana karena kami masih mengumpulkan bahan dokumen dan data mulai dari setuan dan murah pada sukan terlebih dahulu. Sementara itu, anggota Dewan DPRD Kota Cimahi, fraksi P3 meminta maaf kepada korban keracunan makanan masal. Mereka akan memberikan bantuan secara moral dan matril sebagai bentuk pertanggung jawaban. Abad Fadlillah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.